What's up guys gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana visualisasi atau penampakan asap dari oli samping gasoli evolution temen-temen ya. Jadi gue kurang lebih makanya ini sudah hampir 2 mingguan temen-temen per gue ngerekam video ini ya temen-temen ya. Sebelumnya kan gue jelaskan dulu bagaimana settingan bensinnya dan settingan olinya temen-temen ya. Ini gue pake bensin pertalit dan setelan karbonya standar blablabla semuanya standar juga. Oli sampingnya setelannya hanya dari pompa oli saja ya temen-temen ya. Jadi gak pake setelan basah temen-temen. Oke jadi nanti akan keliatan adalah asap dari oli samping gasoli evolution dengan setelan standar only plus bensin pertalit oke. Kita hidupin dulu. Ini penampakan asapnya. Ketika mesinnya masih dingin ya temen-temen ya. Masih dingin banget. Masih dingin oke. Kenal potnya juga masih dingin. Untuk asapnya kurang lebih kayak gini tebelnya temen-temen. Kelihatan gak tuh? Gini ya keliatan ya. Asapnya kira-kira kayak begitu men. Kalau diguber kayak gini. Gini ya. selamat menikmati ini bisa gue bilang termasuk tebal ya teman-teman ya termasuk tebal ini untuk settingan standar dengan apa namanya kondisi mesin masih dingin ini termasuk tebal teman-teman gak tebal banget ya tebal aja gitu dan aromanya juga aroma-aroma racing teman-teman yaudah ntar kita tungguin dulu sampai mesinnya panas ya teman-teman ya ntar gue pake jalan dulu dan ini penampakan asapnya ketika mesinnya sudah panas ya teman-teman ya ini udah cukup panas tadi udah sempet gue pake jalan teman-teman kalo digeber begini nih RPMnya naiknya lebih cepet ya kalo mesinnya udah panas dan asapnya gue rasa sedikit lebih tipis teman-teman sebenernya teman-teman ya ini tadi kan baru gue ajak jalan sekitar 10-15 menitan dia asapnya berkurang teman-teman ya berkurang cuma dia kalo mesinnya lebih panas lagi dia lebih berkurang lagi teman-teman asapnya menjadi sedikit lebih sedikit atau apa namanya lebih tipis sorry teman-teman tapi dia gak bisa sampe bener-bener hilang teman-teman ya jadi si gasol ini memang ketika mesinnya panas itu asapnya menjadi lebih tipis tetapi gak bisa bersih teman-teman ya ya kurang lebih begini lah kurang lebih begini teman-teman di motor gue ya karena kemarin gue pake sejam gue pake jalan sejam gue pake jalan setengah jam juga asapnya tetep masih keliatan apalagi kalo malem itu ya malem pas di lampu merah itu asapnya lumayan banyak ya mirip-mirip begini lah cuma kalo dibandingin dengan yang awal gue rasa ya ini sudah sudah jauh berkurang lah sudah jauh berkurang karena kan ini udah keliatan lebih tipis teman-teman gak setebal yang tadi dan juga aroma racingnya tuh lebih kuat ya teman-teman dibandingkan ketika tadi mesinnya masih dingin teman-teman coba kita geber lagi ya kita geber lagi apakah lebih tebal tuh kalo kalian ngeliat ya itu asapnya banyak banyak dan masih gue bilang masih terbilang tebal sih kayak gini teman-teman tebal banget kan tuh liat tuh asapnya lumayan tebal teman-teman apalagi untuk oli dengan harga 170 ribuan ini gue bilang sih termasuk tebal memang dia ketika mesin panas seperti gue bilang tadi ya teman-teman ya pas mesinnya panas itu pas langsam pas langsam itu memang asapnya lebih tipis asapnya lebih tipis ketika mesinnya masih dingin ya jadi semakin panas ketika langsam itu asapnya semakin tipis tetapi ketika digas asapnya ya tetep tebal-tebal aja teman-teman kayak gitu ya beginilah teman-teman ya penampakan asapnya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati